Pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir, Ustadz, jika seseorang itu meninggal, lantas mendapatkan santunan baik-baik dari tetangga maupun dari perusahaan maupun dari yang lain, apakah wajib dibagi waris? Ini memang nanti banyak terjadi kasus, apakah santunan kepada almarhum itu dibagi waris? Sebenarnya ada keedah yang lebih mudah begini, ketika uang itu uang almarhum maka dibagi waris. Ketika uang itu bukan uang almarhum maka tidak dibagi waris. Ini keedah dasarnya. Kita akan lihat, uang santunan itu uang almarhum atau tidak? Karena di dalam Al-Quran yang dibagi waris hanya uang yang ditinggalkan meninggal oleh almarhum. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 dikatakan, Laki-laki perempuan itu mendapatkan warisan dari apa yang ditinggalkan. Oke, ini apa yang ditinggalkan? Berarti kalau apa yang ditinggalkan berarti milik almarhum. Kemudian ayat yang berikutnya adalah surat An-Nisa. Buat kalian laki-laki mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istrimu. Maka sebenarnya, keedah umumnya sebenarnya yang pertama adalah Harta yang dibagi waris adalah harta yang ditinggalkan meninggal oleh almarhum. Sekarang kita lihat, apakah santunan itu harta dari almarhum? Ada orang datang, datang ke tempat orang yang meninggal. Dia bawa uang. Pertanyaannya, uang itu buat almarhum atau buat keluarganya? Ya kalau buat almarhum, buat apa? Kenapa? Kan dia nggak bisa memakai uang itu. Pastinya buat keluarganya. Kalau buat keluarganya, berarti bukan milik almarhum. Karena orang kalau sudah meninggal itu, semua amalnya terputus. Termasuk kepemilikan atas benda juga terputus. Dan dia tidak bisa memiliki lagi setelah dia meninggal. Maka harta yang termasuk santunan yang mana dibawa, ini bukan termasuk harta yang dibagi waris. Dengan catatan, harta itu bukan harta tabungan dia. Kalau harta tabungan berarti harta almarhum, kalau harta tabungan almarhum berarti dibagi waris. Tapi kalau santunan dari tetangga, kemudian dari perusahaan, yang mana datang memberikan kepada ahli waris, mungkin bukan ahli waris, tapi ahli waris bisa disebut begitu. Tapi bukan dibagi secara waris. Terus bagaimana? Ya terserah keluarga saja. Kalaupun digunakan untuk kepentingan almarhum juga tidak masalah. Tapi kalaupun digunakan untuk beberapa orang juga tidak masalah. Tapi intinya, sumbangan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga dari almarhum, yang mana tidak dimiliki oleh almarhum ketika masih hidup, maka itu bukan termasuk harta milik almarhum dan bukan termasuk harta yang dibagi waris. Terima kasih telah menonton!